Informasi sangat penting buat kalian para pengguna PLTS yang sedang ingin membeli wattmeter untuk mengukur amper dan juga voltase sekaligus untuk mengukur daya yang masuk dari panel surya ya guys Kalian jangan membeli wattmeter seperti ini Nah kenapa guys? Nah karena wattmeter seperti ini itu memiliki kelemahan guys Nah disini saya akan menunjukkan kelemahan dari wattmeter seperti ini Nah kalian perhatikan pada pengukuran 655 WH ini guys Nah pengukuran itu nanti akan riset sendiri ke 0 WH guys Setelah wattmeternya mencapai 655,5 WH guys Dan ini akan mengakibatkan kita tidak mengetahui berapa KWH yang dihasilkan panel surya selama satu hari itu guys Nah ini ya guys pengukurannya riset ke 0 WH lagi Nah jika kalian ingin membeli wattmeter belilah yang LCD nya berwarna biru ya guys seperti gambar ini Oke sekian informasi dari saya sampai jumpa kembali